Warga kota semakin minati senam tera Indonesia Warga kota Ambon dari minggu ke minggu semakin menggembari senam tera Indonesia Setiap minggu pagi warga selalu memenuhi lapangan merdeka Ambon untuk melakukan senam tera bersama dengan terawan dan terawati dari berbagai komunitas senam yang ada di kota bertajuk manusia ini Alayang sama juga terlihat saat digelar pada minggu pagi Ratusan warga dari berbagai kalangan turut menyemerakan kegiatan senam tera di lapangan merdeka Kehadiran senam tera Indonesia di kota Ambon diakui mendapat apresiasi dari warga kota Sejak diperkenalkan di kota Ambon oleh ketua senam tera Indonesia Nono Sampono beberapa waktu lalu Perkembangannya terus menunjukkan tren positif Senam tera dilirik warga sebagai salah satu senam kebugaran terbaik Senam tera Indonesia sangat cocok untuk usia lansia karena gerakannya mudah dan ringan Sehingga sangat bermanfaat untuk latihan fisik mental dan perapasan melalui pemusatan pemikiran Senam ini bersumber dari senam pernapasan tai chi Yaitu senam yang mempunyai dasar olah pernapasan yang dipadukan seni belah diri Yang di Indonesia dikombinasikan dengan gerak, peregangan, dan persundian Kegiatan senam tera di Ambon dibagi dalam dua segmen Yakni setiap Selasa dan Kamis dilakukan di lapangan merdeka Ambon Pukul 17 waktu Indonesia Timur dan Minggu pagi pukul 6 Digelar sejarah bergantian di Jalan Ayepati dan Lapangan Merdeka Senam tera berasal dari kata terapi yang mempunyai arti penyembuhan atau pengobatan Dalam praktik, senam tera bukan saja mempunyai manfaat pengobatan atau kuratif Tetapi juga bersifat pencegahan atau preventif dan mempunyai sifat penyembuhan sakit Senam tera Indonesia terdiri dari gerakan peregangan sebanyak 17 kerakan Gerakan persendian 25 kerakan dan gerakan pernafasan sebanyak 20 kerakan Sejarah umum, senam tera Indonesia akan meningkatkan derajat kesehatan jasmani dan rohani tubuh manusia Sejarah khusus, jasmani bertujuan memperbaiki dan meningkatkan kondisi dan fungsi Seperti jantung dan peredaran darah, sistem pernafasan, sistem susunan syarab, pencernaan makanan, Kelenjaran doktrin, kekuatanan daya tahan otot, kelunturan otot dan sendi, keseimbangan dan koordinasi Serta proses metabolisme Sejarah rohani membelihara kestabilan penguasaan diri Mengurangi dan menghilangkan stres atau ketegangan Mengurangi atau menghilangkan ketergantungan obat Melatih konsentrasi, meningkatkan kepekaan Memumpuk rasa kebersamaan dan kekeluargaan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!